Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya cukup jelas Pak Hadi? Ya, jelas Kak Hadi. Jelas ya. Nah saudara, kita mau lanjutkan apa yang minggu lalu kita sudah bahas dan juga mengkaitkan kita dengan tema yang kita renungkan 1-2 hari ini. Nah saudara, kita sudah belajar tentang bagaimana oleh kasih karunia dan kelimpahan kasih karunia dan karena anugerah kebenaran saudara, kita menjadi hidup dan berkuasa. Dan kita tahu bahwa itu adalah dengan mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ya, karena sarana kasih karunia adalah mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah kita mau melanjutkan, memperdalam saudara, supaya kita tahu bagaimana mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah kita lihat saudara, kita ulangi lagi apa yang kita sudah belajar. Saudara, apakah goal dari pemuritan? Nah ini penting saudara. Goal dari pemuritan adalah kita, saudaraku, mengalami pembaharuan manusia batinnya setiap hari. Masih ingat saudara? Kita mengalami renovari, pembaharuan manusia batinnya. Kalau di industri disebut manusia roh, itu sama saja saudara. Terus menerus, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya saudara. Nah bagaimana caranya kita menjadi serupa dengan Kristus manusia batinnya? Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara, ini hanya bisa tercapai lewat penderitaan. Nah gawatnya gereja sekarang sudah menjauhi penderitaan. Menyunatnya, menghilangkannya. Terutama ajaran-ajaran chip grace, saudaraku. Ajaran-ajaran hyper grace. Menghilangkan penderitaan, saudara. Nah ajaran-ajaran teologi kemakmuran yang ekstrim. Meniadakan, saudaraku, penderitaan. Nah ini bahaya, saudara. Padahal tanpa penderitaan, kita nggak bisa mencapai, saudaraku, renovari itu. Pembaharuan setiap hari sampai kita serupa dengan Kristus. Ya saudara, nggak bisa. Nggak bisa terjadi tanpa penderitaan. Nah penderitaan yang dimaksud itu apa? Yang dari luar. Penderitaan yang dari luar hidup kita, saudara. Nah kita kan baru renungkan Roma 8. Kalau nggak ada penderitaan, kita nggak bisa menjadi dewasa. Menjadi, saudaraku, seperti yang Tuhan inginkan. Penderitaan-penderitaan dari luar itu pencobaan, ujian, situasi yang nggak nyaman. Ya kayak sekarang ini pandemik COVID-19. Itu semua Tuhan izinkan, saudara. Ya Tuhan izinkan. Itu adalah, saudaraku, ya alat Tuhan untuk membawa kita mengalami renovari tadi itu. Mengalami pembaharuan di dalam kita. Saudara, kalau tanpa itu, kita nggak bisa. Yesus saja belajar taat lewat penderitaan. Nah makanya gereja zaman akhir haruslah gereja yang merangkul penderitaan. Penderitaan. Jangan menjauhi. Nah tapi kita nggak, saudara. Lihat aja, doa-doa kita. Kita pengen lari dari penderitaan. Pengen dapat quick solution, ya. Solusi yang cepat. Nah ini nggak akan merubah kita, saudara. Jadi kita mesti belajar lewat penderitaan. Nah itu penderitaan yang di luar. Penderitaan yang di dalam. Nah kalau saudara baca konteksnya, adalah penderitaan-penderitaan karena kita tiap hari diserahkan kepada maut. Supaya apa, saudaraku? Supaya kehidupan Kristus yang di dalam kita menjadi nyata. Jadi saudara, ini apa? Saudara, inilah praktek disiplin-disiplin rohani. Menyangkal diri, ya, saudara. Waktu kita praktek disiplin-disiplin rohani ini, kita membawa kematian Yesus tiap hari, ya. Senantiasa, maka barulah kehidupan Kristus dapat nyata di dalam kita, saudara. Barulah kita diubah makin serupa dengan Kristus. Ya, jadi saudara, kita nggak bisa berubah tanpa penderitaan waktu kita praktek disiplin-disiplin rohani. Nggak enak, saudara, memang. Ya, nggak enak. Tapi Tuhan bilang, kuk aku itu ringan dan enak rasanya. Wow, ini saudaraku janji Tuhan yang luar biasa. Ya, yang Yongki kemarin berapa waktu yang lalu ngomong, ya, kalau ikut Tuhan Yesus itu, ngeri-ngeri sedap. Ngeri dulu, tapi ujungnya sedap. Daripada ikut dunia, saudara, sedap ngeri-ngeri. Sedap dulu, tapi ujungnya ngeri, ya. Nah, saudara, jadi kita tidak bisa lepas dari penderitaan yang dari dalam. Ya, dari dalam diri kita maupun antar diri kita sendiri. Jadi, saudara, Tuhan izinkan, ya, ada apa, saudara? Penderitaan lewat konflik-konflik, ya, saudara. Kita nggak cocok satu dengan yang lain, saudara. Ya, kita merasa, saudaraku, aduh, dia kurang ini, kurang itu. Padahal kita sendiri kurang ajar, ya, saudara. Kurang belajar dari Tuhan. Nah, saudara, kita lihat, saudaraku, jadi penderitaan-penderitaan ini, saudara, banyak orang bingung, kok saya makin ikut Tuhan, kok banyak penderitaannya. Nah, kita mesti tahu itu ujungnya adalah supaya kita mengalami renovare, ya, tiap hari. Renovare, ya, supaya kita diperbaharui dari dalam. Ya, makanya kalau ada konflik, di kompak, di komsel, di kepemimpinan, jangan lari, saudara, jangan lari. Hadapin itu, ya. Dengan praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, nanti kita belajar, saudaraku. Dengan praktek disiplin-disiplin rohani, kita akan menang, saudaraku. Kita akan melewati bahkan penderitaan itu dipakai Tuhan untuk mengubah kita makin serupa dengan Kristus, saudara. Jadi, saudara, kita harus punya goal. Nah, ini tolong catat, saudara, ini penting. Ya, goal kita, saudaraku, sangat penting. Ya, goal kita apa dalam pemuritan, saudara? Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, tapi bagaimana caranya? Ya, itu lewat pembentukan manusia roh yang tiap hari itu. Pembentukan manusia batinnya tiap hari. Kita harus punya goal ini, saudara. Ya, nah, ini disebut intentional spiritual formation. Intentional. Harus, apa, saudaraku, disengaja. Maaf, kalau saudara nggak pernah sengaja membuat goal ini dalam hidup, saudara. Nggak akan pernah tercapai, saudara. Mari kita hari ini punya goal sengaja. Ya, ingin, saudaraku, diubahkan tiap hari manusia rohnya, manusia batinnya, supaya kita makin serupa dengan Kristus tiap hari. Ya, itu dia. Ini pembentukan manusia roh yang intensional. Hal, harus terjadi dalam hidup kita. Harus kita buat. Kalau Anda tidak buat, Anda sudah gagal dari awal. Nah, kalau ini tidak jadi goal, saudara, kita miss rencana Tuhan. Nah, ingat, saudaraku, renungan kemarin, saudara. Ya, kemarin nih, Roma 8, ya, sampai E30, kalau nggak salah, renungan, saudara. Nah, E28, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah, ini nggak ada di sini ya, saya tambahin aja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, ingat, Allah turut bekerja dalam berapa hal? Segala hal. Segala hal. Yang enak, yang nggak enak. Yang kita sukai, yang kita nggak sukai. Ya, apa aja, saudara. Segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Wow. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini jelas buat orang-orang yang, ya, pilihannya Tuhan. Ya, Tuhan itu, ya, bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Nah, banyak orang menafsirkan kebaikan di sini, saudara, adalah yang dia suka. Oh, puji Tuhan, mendatangkan kebaikan itu gue tambah kaya, ya. Puji Tuhan, kalau gue nggak ada uang, gue dapat uang. Itu kebaikannya, ya. Wow, kalau kita sakit, kita sembuh. Ya, saudara, bisa aja Tuhan bekerja begitu. Tapi tujuannya bukan itu. Ayat 29 bilang, sebab, ini dia, sebab, ini alasannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Haleluya. Ya, tujuannya buat apa? Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Jadi, kebaikan itu adalah keserupaan dengan gambar anaknya. Jadi, saudara, kalau Allah intensinya adalah untuk ini. Membawa saudara serupa dengan gambaran anaknya. Lewat segala hal, lewat segala hal. Bayangin, saudara. Allah tujuannya cuma itu. Kita tujuannya nggak karu-karuan. Nggak tahu kemana lah. Ya, cari berkat lah. Supaya kita sembuh lah. Supaya kita, saudaraku, makmur lah. Supaya kita sukses lah. Saudara, ya. Tuhan tujuan akhirnya adalah supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Nah, dimulai dari tadi. Perubahan hati dulu. Perubahan manusia rohnya. Perubahan apa, saudaraku? Ya. Spiritual man-nya. Itu dulu, saudara. Ya. Itu yang perlu berubah semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, bagaimana caranya? Next. Makanya sebagai pemagang Yesus, Yesus bawa kita. Pertama-tama harus taat sama kotba di bukit. Ya. Nah, hari ini kita bedah lebih dalam lagi, saudara. Makanya kita dibawa praktek Matius 5. Ya. Melihat kondisi manusia batin kita. Ya. Harus jujur. Kondisi manusia batin kita di dalam manusia batinnya kita. Ya, saudara. Masih banyak ada dosa-dosa yang masih tersimpan. Lebih tepat pikiran-pikiran dosa. Ya, saudara. Kuasa dosa yang menguasai tubuh kita. Sehingga kita diikat dengan marah. Ya, saudara. Kemudian apa, saudara. Percabulan. Ketidaksetiaan dengan covenant. Sehingga ada perceraian-perceraian. Kemudian, saudaraku manipulatif. Tidak jujur hidupnya. Kemudian, saudaraku. Ya, kita cinta uang. Kemudian kita ingin balas kepahitan. Kemudian praktek hanya kasih yang egois. Bukan kasih Allah. Yang agape. Akhirnya Tuhan bilang, Ini yang kamu mesti capai goal-nya. Hendaklah kamu menjadi sempurna. Sama seperti Bapakmu sempurna. Nah, maksudnya hatinya. Kita harus punya hati seperti hati Bapak. Nah, itu yang Yesus, saudaraku, selalu ajarkan pada muridnya. Ya, supaya kita punya hati Bapak. Sama seperti Bapak hatinya. Ya, hati yang benar dan penuh kasih. Saudaraku, itu yang Yesus mau. Kita punya hati yang demikian. Yang benar dan penuh kasih. Nah, bagaimana mencapainya? Ya, sehingga akhirnya kita bisa Ya, mencapai Matius 7, saudara. Nah, Matius 7 itu apa? Coba kita lihat, saudara. Ya, Matius 7, next, ayat 17-18. Sehingga kita Menjadi pohon yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Ya, nah ini tujuannya. Supaya hati kita, manusia batinnya kita Ya, menjadi pohon yang baik. Nah, inilah kebaikan-kebaikan tadi Yang Tuhan datangkan lewat penderitaan-penderitaan. Lewat macam-macam. Apa aja. Segala hal. Nah, supaya kita jadi Pohon yang baik. Ya, inilah keserupan dengan Kristus manusia batinnya kita. Nah, kalau udah capai ini Aduh, saudara. Gampang. Mengalahkan dosa itu gampang. Ya, karena kita akan Berbuah baik otomatis. Ya, nggak perlu ngeden. Masih ingat? Nah, gimana caranya, saudara? Harus praktek Matius 6. Sampai Matius 7 ayat yang ke-11. Inilah disiplin-disiplin rohani. Nah, kita next. Kita akan sekarang belajar, saudara. Jadi, Matius 6 adalah mengalami transformasi hati lewat disiplin-disiplin rohani, saudara. Nah, ini. Kita mesti terus fokus ke sini, saudara. Hidup kita. Jangan fokus jadi kaya, dapat berkat, sembuh, ya, saudara. Wah, puji Tuhan. Saya mengalami masalah. Eh, ditolong Tuhan. Ya, itu boleh, saudara. Itu adalah, saudara. Berkat-berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan ujungnya. Nah, tujuan akhirnya, supaya kita mengalami apa, saudara. Transformasi hati. Supaya kita jadi serupa dengan Kristus yang di dalam. Ya, nah, caranya gimana? Ya, kita praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, sekarang saya mau kita fokus satu disiplin yang paling penting dulu, saudara. Ya, nanti kita bahas beberapa secara singkat. Tapi ini paling penting, saudara. Disiplin kerahasiaan. Ini dulu. Saudara mulai dari sini dulu. Ya, ingat. Jangan kamu melakukan kewajipan agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Wow. Ini keras banget, saudara. Ini prinsip yang paling dasar kalau saudara mau praktek disiplin rohani. Ini nyawanya semua disiplin-disiplin rohani. Kalau nggak ada ini, semua disiplin yang lain tidak mendatangkan, saudara ku, transformasi. Nah, ini nyawanya. Jadi ini dulu kalau saudara mau, saudara belajar yang benar mempraktekan disiplin-disiplin rohani. Ini dulu. Ini namanya disiplin kerahasiaan. Nah, apa artinya, saudara? Tuhan bilang, ingatlah. Ingatlah. Jangan kamu melakukan kewajipan agamamu di hadapan manusia supaya dilihat mereka. Supaya kamu dipuji manusia. Dilihat. Nah, nanti kalau saudara lihat konteksnya, dipuji. Nah, perhatikan, saudara ku. Kewajipan agama di sini, ini memang bahasa Indonesianya agak sedikit, ya. Saudara, susah diterjemahkan ke Indonesianya. Makanya pakai kata kewajipan agama. Bahasa Yunaninya adalah dikayosune. Dikayosune, saudara, ya itu artinya, ya, kalau di sini, ya, tindakan ibadah yang benar. Ya, jadi tindakan ibadah yang benar. Jadi, gimana kita melakukan puasa dengan benar, saudara? Melakukan, saudara ku, doa, memberi. Ya, banyak disiplin-disiplin di Matthew 6. Nanti kita lihat lebih detail. Nah, saudara, untuk melakukannya, kita harus praktek ini, saudara. Nah, dikayosune ini penting. Ya, saudara, kewajipan agamamu, jangan sampai kamu lakukan supaya dilihat manusia. Next, kita lihat lagi, ya. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Ya, perhatian-perhatian, saudara-saudara. Saya akan memberikan, ya, 500 dolar. Ya, kemudian, saudara, kalau persembahan, ya, duitnya kita angkat dulu, saudara, kita taruh, ya. Oh, tepuk tangan buat diri saya sendiri, ya, saudara. Nah, itu dia. Jangan kamu canangkan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Nah, dia berkata tentang orang munafik, ya, di rumah-rumah ibadat, dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sudah dapat upahnya. Upahnya apa? Dipuji manusia. Ya, wow. Udah dapat upahnya. Cuman sampai situ aja paling tinggi. Dipuji manusia. Tapi dengar, saudara. Dipuji manusia itu mengerikan sekali, saudara. Ujumnya maut, saudara ku. Ya. Nah, kita lihat lagi, saudara ku. Tapi, Tuhan bilang begini, saudara. Ya, ayat yang ketiga. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ya, ini, jangankan tangan kiri. Seluruh jemaat tahu, saudara, ya. Ngemuji dia. Wow, dasyat ya orang ini ya. Hebat ya. Wih, bisa memberi luar biasa. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Nah, ini dia. Tersembunyi. Kita lakukan hanya antara kita sama Tuhan. Kita lakukan, Tuhan ini untuk persembahan ini untuk engkau, Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia. Bukan untuk dipuji orang. Karena aku mengasihi engkau, Tuhan. Aku ingin memberi, Tuhan. Maka, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow. Dia akan balas. Kita baca lagi satu ayat lagi, saudara. Nanti baru saya bahas. Nah, ayat yang selanjutnya, saudara, adalah kita lihat waktu dia bahas tentang doa. Tetapi jika, next, satu lagi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Memang ini, saudara, yang paling penting bukan harus doa di kamar. Ini kan perumpamaan yang dia berikan. Yang penting intinya adalah, saudara, saudara lakukan harus di tempat yang tersembunyi. Nah, artinya tempat yang tersembunyi ini the secret place of God. Ya, itu istilah di perjanjian lama di mana, saudara, Masmur 91, misalnya, ya, itu the secret place yang berdiam di naungan Allah, di tempat yang tersembunyi ini dia, saudara. Di mana kita, antara kita sama Tuhan, ada perjumpaan pribadi, intim dengan dia, saudara. Kita bilang, Tuhan, aku mau lakukan semua disiplin rohani ini. Bukan untuk dipuji manusia. Bukan untuk, ya, supaya aku, ya, berkenan kepada manusia. Tapi aku mau lakukan untuk engkau. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi, ya, karena Bapak kita ada di tempat yang tersembunyi, saudara. Jadi, kalau saudara, ya, nggak praktek disiplin kerahasiaan, saudara nggak ketemu dengan Bapak. Saudara ketemu dengan pujian manusia, ketemu dengan hadirat manusia, saudara. Tapi kalau saudara lakukan, ya, dengan disiplin tersembunyi, maka saudara ketemu Tuhan. Karena Tuhan, Bapak, ada di tempat yang tersembunyi itu. Nah, maka Bapak yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya terpadamu. Nah, membalas di sini apa? Memberi upah. Ya, ini adalah bagian Tuhan untuk mengubah kita dari dalam untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Ini konteks, ya. Jadi, kalau saudara lakukan disiplin rohani, ya, dengan, ya, ya, dengan motivasi mempraktekannya dengan benar, ya, saudara, dengan disiplin kerahasiaan, maka saudara akan ketemu dengan Tuhan. Wow. Ya, ketemu dengan dia di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan membalasnya. Nah, inilah, saudaraku, ya, maka saudara makin berubah serupa Kristus. Itu maksudnya, makin praktek, makin berubah serupa Kristus. Makin berubah serupa Kristus. Tapi kalau saudara mempraktekannya, ya, tidak dengan disiplin rahasia, maka apa yang terjadi, saudara, paling top dapat pujian manusia. Nah, tapi mengerikan, saudara. Setelah pujian itu, ya, saudara akan masuk ke dalam, saudaraku, kemunafikan. roh munafik mulai bekerja dalam diri, saudara. Nah, inilah roh agamawi mulai terjadi, saudara. Makanya disiplin rohani yang tidak dipraktekkan dengan disiplin kerahasiaan, itu akan jadi, saudaraku, disiplin agamawi yang mati, yang legalistik. Nah, ini kita nggak setuju, saudaraku. Ya. Jadi, saudaraku, akhirnya, saudara, disiplin-disiplin rohani itu tidak berguna sama sekali, saudara. Tidak ada transformasi yang terjadi. Karena, saudaraku, Tuhan, ya, kita nggak ketemu Dia di tempat yang tersembunyi. Makanya, saudara, ini penting. Ya. Nah, mari kita sekarang, saudara, praktek disiplin kerahasiaan dulu. Ya. Dan apa aja disiplin-disiplin yang lain harus disertai dengan disiplin kerahasiaan. Nah, sekarang saya mau cerita, saudara. Seperti apa disiplin kerahasiaan itu, saudara? Ya, singkat aja saya cerita, ya. Jadi, ini adalah latihan ya. Untuk apa, saudara? Mempunyai motivasi yang benar selalu. Ya. Jadi, itu disiplin ini, saudara. Ya. Kalau kita motivasinya benar, saudara, yaitu, ya, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji, maka, saudara, motivasi kita akan jadi serupa dengan Kristus. Ya. Maka, kita akan ngalamin transformasi nanti. Ya. Latihan untuk tidak tertipu dengan, ya, mencari reputasi, saudara. Nah, perhatikan. Nah, ini jebakan tipuan yang paling, saudara, itu merusak hidup kita, saudara. yaitu mencari reputasi, ya. Nah, bahaya sekali, saudara. Ini mesti kita berantas tiap hari lewat disiplin kerahasian ini. Saudara, perhatikan, saudara. Reputasi itu, kalau saudara cari, wah, bahaya. Nanti saudara akan dapat roh munafik tadi itu. ya, roh parisi mulai bekerja. Ya. Kemudian, saudaraku, ya, kita akan, saudaraku, masuk ke dalam, saudara, mencari supaya bagaimana kita jadi nomor satu selalu. Ya. Kecap nomor satu. Saudara, ada nggak motivasi kita? Ya. Pemimpin-pemimpin di sini dan jemaat, saya mau jadi nomor satu. Wih, bahaya. Ya, kita mau jadi gereja lokal yang nomor satu. Ya. Di baris depan. Wah. Ya, kita nomor satu. Kita adalah, saudaraku, apa katanya, saudara, apa katanya, pepionir. Jadi harus nomor satu. Nggak salah jadi pepionir itu, saudara. Tapi motifnya bukan nomor satu. Nanti kalau pepionirnya, kalau kita motifnya jadi nomor satu, akhirnya, saudara, kita akan, saudara, jatuh dalam bangun denominasi. Denominasi kan gitu. Kita lebih baik dari yang lain. Ya. Kalau cult lebih bahaya lagi. Bidat itu kami paling benar. Kami paling benar. Yang salah sesat semua. Ya. Yang lain sesat semua. Nah, itu cult. Kalau denominasi kita lebih baik dari yang lain. Ya, saudara. Akhirnya kita bangun denominasi. Jadi bukan kingdom lagi. Akhirnya mendem. Lama-lama mendem. Nah, itu dia, saudara. Ya. Contoh lainnya. PKS. Aku mau jadi PKS yang luar biasa. Komselku bertumbuh. Komselku akan dikenal di seantero KTC dan JGC. Bahkan di seantero Abalov dan di antero seluruh tubuh Kristus. Bahwa komsel kami adalah komsel yang terbaik. Kompak kami adalah kompak yang paling hebat. Yang akan bermultiplikasi terus. Nggak akan pernah berhenti. Ya, saudara. Nah, itu motif-motif. Karena mencari reputasi. Saudara. Ya. Bahaya sekali, saudara. Ya. Ini saudara mesti berantas. Lewat apa? Disiplin kerahasiaan. Selalu cek. Aku lakukan ini buat apa. Ya. Apakah untuk cari reputasi? Kalau untuk cari reputasi, siap-siap. Ya. Anda cuma sampai dapat pujian dan setelah itu kemerosotan, kehancuran moral, jadi parisi, saudara ku, nggak akan ada revival. Ya. Justru Anda akan gagal kalau Anda mencari reputasi. kalaupun berhasil, nanti ujungnya kejatuhan. Ya, saudara. Oh. Bahkan ada orang membanggakan dosa-dosa lama. Wih. Ada, saudara. Ya. Adu ngeri, menceritakan ngerinya dosa dia dulu. Saudara nggak tahu ya. Wih. Ada orang bersaksi, bangga-banggain dulu. Wih. Saudara. Wih. Saudara cuma memperkosa orang. Saya memperkosa mama. Lebih ngeri. Ya, saudara. Jadi dia bangga sama dosa-dosa lamanya. Nah, saudara. Atau kita melebih-lebihkan suatu kesaksian supaya nama kita yang diingat, supaya reputasi kita, saudara. Ya. Sama penyembahan juga begitu, saudara. Kita suka begitu, kan? Ya. Coba. Kebanyakan kita nyembah, kita, ya, saudara, dilihat orang, wah, langsung angkat tangan. Ya, saudara. Padahal ngantuk. Ya, begitu dilihat orang, hurra bakasan. Dara bakatar. Nah, kenapa itu, saudara? Itu respon otomatis untuk kelihatan baik. Untuk kita, saudara, melakukan sesuatu, itu karena orang lain lihat. Nah, ini banyak, saudara. Ini dulu yang kita mesti urusin dalam mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Jadi, saya dorong, saudara, sebelum nanti kita lebih jauh lihat, ya, minggu-minggu depan, bagaimana praktek disiplin-disiplin rohani. Mari hari ini, saudara, kita mulai dengan disiplin kerahasia. Kerahasiaan. Ya, jadi, saudara, kita mau praktek ini dulu. Baik, saudara, saya mohon maaf hari ini kita nggak ada tanya-jawab karena, ya, di mesbah yang lain masih ada SPK. Nah, nanti di minggu-minggu yang akan datang atau yang sudah selesai nanti, SPK satu minggu lagi, saudara. Nah, satu minggu lagi, sorry. Ya, jadi, saya mohon maaf kita nggak ada tanya-jawab hari ini, tapi mari, saudara, kita praktek disiplin kerahasiaan dulu. Ya, dan semua disiplin yang lain harus dilakukan dengan motif yang benar. Ya, dengan, saudara, hati yang benar supaya kita ngalami transformasi hati serupa dengan Kristus. Baik, saudara, saya kembalikan dan saya mohon diri untuk kembali ke mesbah doa yang lain. Tuhan berkati, saudara. Terima kasih.